ini aneh bentuknya keren kan warnanya abis ya tangan gak boleh cuma gue kena apuk tadi tuh pura-pura mati teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam buat yang nonton video di satwa sakti semoga kalian sehat semua amin oke teman-teman ini lanjutan dari konten sebelumnya ya jadi masih sisa 2 konten 2 konten 2 ular 2 kantong karena kemarin tuh takutnya makin banyak memakan waktu yaudahlah akhirnya gue bikin next videonya ini masih tersisa 2 kantong ya masih tersisa 2 kantong jadi video yang sebelumnya seperti ini teman-teman ya kalau misalnya kalian mau ngeliat silahkan cek di deskripsi ini cuplikannya sekarang ini panjangnya sampai 2 meter luar biasa ya agresifnya sekarang kita lanjut 2 kantong ini oke kita pertama-tama buka yang isinya baby ini katanya beda jenis sama yang sebelumnya di unboxing ya beda jenis teman-teman tentunya keren banget dong tapi susah nih harus pake pisau oke ini ya teman-teman wah keren banget nah ini baby ular jali teman-teman atau pitias mukosus apa mukosa ya lagi shading ya tuh jadi ini masih sahabatnya si koros kalau koros kan namanya pitias koros tuh ini kita bantu shading ya teman-teman wah luar biasa bisa ngebantu dia pas lagi shading ini teman-teman nih wah keren banget tuh kita bantu dia lagi shading tuh wah kurang sempurna shadingnya harusnya pake air nanti kita rendam deh eh kamu kenapa disitu jadi ini termasuk ular sawah ya teman-teman ya ular sawah dia mengendalikan populasi tikus biar gak makin banyak teman-teman tuh kalau dia gak agresif kayak sebelumnya tapi ada aja sih yang agresif teman-teman pitias mukosus jali baby wah ini rare item banget nih jali ukuran baby ya yuk kita masukin ke kandangnya ini nanti kita kasih tempat kasih minum ya nih kita bantu lagi masih ada lagi kulitnya wah ngelotok nih teman-teman lihat nih wah wah udah dibiarin pasian kita tutup eh sorry sorry ekornya kepencet gak jepit nah terus satu doang mas satu doang satu doang terus yang kantong terakhir ini kayaknya harus digigit lagi nih nanti bakal disatuin sama gonyosoma ini nih teman-teman kalian bisa lihat disini tuh si galak si agresif nanti disatuin sama mereka ya tapi yang lebih gede kayaknya enggak terlalu iya lagi shading dia tuh pakai karet pedes kan karet gadu-gadu tadi Alvin udah nanyain ini ini berarti lebih pedes dari yang tadi lebih pedes ini lebih gede kayaknya gue harus majuin ini tenang mas udah pakai lipis lama ya batin yang benar-benar pedesnya jangan terlalu nonton serius ya subscribe dulu teman-teman biar makin mantul wah ini yang ditunggu-tunggu mau dibuyarin mau dibuyarin gak sih wah gokil sih ini sih momen luar biasa ya teman-teman ya gue kayaknya harus misahin ya karena ada telurnya teman-teman kalian bisa lihat cek ini cek sebentar ini pas banget disini brojol brojol telur kita kayaknya harus mindahin deh bentar-bentar susah fokus ini susah fokusnya ya tuh telurnya tuh dan masih banyak lagi tuh diremin kukil tuh telurnya teman-teman kita ambil ya nanti mas kayaknya nanti nih kita pisahin dulu wah ini gokil sih ngelur di pas paketan ya kukil loh wah bentar-bentar gue kayaknya harus nyari tempat nih buat telurnya kita pindahin dulu tempat yang ini gak bisa ha? tempat yang itu gak bisa telur itu harus tempat kedap bentar ha? gak gak ada yang kedap disini loh bang semua ntar gak dipindahin sementara bentar gue cari ya ini ya dulu tempatnya dulu oke teman-teman ini ada tempat sementara ya karena nanti gue harus bener-bener nyediain alas untuk telurnya sama tempat yang bener-bener kedapu darat nih satu nih telurnya nih gue harus taruh sini dulu nih biar gak goyang ini luar biasa ya udah lama banget gue gak dapet telur dari ular kelobrit ini masih jenis kelobrit ya satu kita pelan-pelan nih mendingan nyuruh ularnya keluar dulu ini kalau udah keluar sih udah asik sebenernya tapi pasti dia capek ya teman-teman ya kita buka ininya nih taruh sini dulu iya nah ini teman-teman kayaknya telurnya banyak deh okil kita ambilin satu persatu telurnya biar gak inian biar gak macuk mudah-mudahan sih ada ya ya ini kok udah begini kena inian teman-teman kena apa kena koran sama tintanya mudah-mudahan gak sampai berjamur ya dua tiga ya kena koran semuanya nanti kita bersihin tiga biasanya itu empat sampai enam ya telurnya teman-teman ya bahkan pernah sampai lapan ini wah ini banyak nih ada kepalanya gue males kalau digigit takut kaget doang sih sebenernya tuh empat lima enam enam coba kita ada lagi gak ya oh tujuh teman-teman enam tujuh tujuhnya rada di tengah ini ntar gue pegang kepalanya ah jangan digesek-gesek dong sayang tujuh ya ya ini rada penyet tapi telurnya aneh bentuknya lonjong kayak kelainan mungkin yang ini kita cek lagi oke sepertinya sudah habis teman-teman kasihan dia apa rada ini ini teman-teman ini itu keren warnanya tuh keren kan warnanya habis ya habis bisa ini nih jadi ini ular lanang sapi hey hey kamu atau teman petani ya para petani ya hey dia kalau sudah kecapean dia suka pura-pura mati teman-teman hey 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 dia pup dia pup oke sini kamu sini kamu sini dulu sini dulu sini dulu sini diem 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 wah kamu pup sembarangan hey pup sembarangan gak boleh hey hey gak boleh pup sembarangan hey hey asik banget ya tapi perutnya kosong teman-teman warnanya keren mas iya warnanya keren banget ya coraknya cuma gue kena apuk tadi hey shhh hey hey wow 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 tuh agresif banget ya gak bisa diem tuh lihat tuh teman-teman hit dipupin 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 dia suka eh pura-pura mati ya eee cara defense terakhirnya itu kalau misalnya dia udah dikejar-kejar sama predatornya itu dia suka pura-pura mati teman-teman kalau udah kelelahan ya nih hit 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 kita buktikan kalau dia bisa pura-pura mati hit tuh nih lihat nih pura-pura mati bentar lagi hit ini female ya soalnya tadi udah kebukti ada telurnya di dalam perutnya eh tuh pura-pura mati teman-teman seperti ini ya dia kayak mati suri tuh tuh seperti ular mati kalian bisa lihat padahal dia masih hidup kita buktikan dia ini masih hidup sah ah sah nih mati dia mati suri tapi sebenernya dia masih hidup kita lihat nih jalan lagi dia sah mati sah 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 itu baru-baru mati jadi ini defense terakhirnya ya biar kitanya ninggalin dia teman-teman wah ular ini udah mati padahal dia tidak dia itu pura-pura tuh ini salah satu sahabat tadi dia bantaiin tikus-tikus ya yang ada di sawah oke sampai sini kalian sudah paham wah luar biasa sih teman-teman mati ini mati ini mati kayak mati mati kayak coba kita taruh lagi ya mati tuh tapi dia jalan oh jadi dia setiap ditaruh ini karena dia udah capek pin tuh sampai dia gak mau gigit loh karena itu defense terakhirnya ya subhanallah wah luar biasa teman-teman tuh udah kayak mati padahal hidup teman-teman tuh ya ampun lemes banget warna kokil sih mati teman-teman ya gimana dong kalau mati ya kita taruh lagi deh ularnya mati tuh lihat tuh mati ya wah bohong tuh jalan ya begitu lagi dia mati jadi sudah terbukti ya teman-teman ya gak cuma omong doang kalau ular ini bisa mati suri mati terus hidup lagi teman-teman oke jadi karena mereka masih suku kolibridai kolibridai dan bukan tipe ular yang kanibal kita satuin sama ular gonyosoma ini teman-teman wah sudah bersatu mereka rupanya kita satuin apakah mereka berantem tentu tidak kita lihat ya mereka bukan tipe ular yang kanibal kalau bedanya tanang sapi sama gonyosoma tanang sapi itu ular terestrial ya atau ular yang hidupnya di tanah kecuali si gonyosoma ini teman-teman gonyosoma ini termasuk ular yang arboreal atau ular yang hidup di pohon masih galak aja ya sih ini gonyosoma ini kayaknya dia ada dendam tersendiri kayaknya itu yang gigit gue dari tadi ya Pina iya wah lumayan wah pada beda arah tangan gue itu yang lidahnya biru tuh iya jangan-jangan depan anak depan anak bukan sih blutang sking blutang sking lidah biru tapi dia bukan sking tapi snack berarti blutang snack dong kan kelihatan kan tuh cantik banget ya Bina kokil nah mereka-mereka ini makanannya tuh tikus teman-teman tikus bahkan burung pun mau ya kalau yang sering makan burung tuh ini nih ular gonyosoma kalau itu yang sering makan tikus ini tikus katak nah asal kalian tahu nih untuk ular lanang sapi ini lihat lanang sapi itu dia ngumpulin bakteri di dalam mulutnya teman-teman untuk apa untuk melemahkan musuhnya berbisa bukan tapi dia kayak ngeluarin bakteri aja sih biar kitanya itu rada gimana gitu kena bakteri jadi nanti setelah digigit ini setelah digigit kita wah ini gak bisa hilang ini apa sih oh bekas darah setelah digigit ini nanti kita cuci kita batin ya teman-teman ya biar gak infeksi berbisa sih tidak tapi jaga-jaga aja luar biasa ya jadi kita dapat bonus banyak banget teman-teman ini namanya jackpot ya kita order ular terus jackpotnya ini teman-teman ada telurnya nih ada telurnya totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah telur-telur ini mereka akan menetas kurang dari 3 bulan untuk cara inkubasinya gue sih biasanya kalau ular-ular lokal itu inkubasi alami ya gak tahu nanti bakal gue bikin konten apa enggak tapi mungkin gue bikin konten tapi singkat kali ya singkat dibikin detailing aja gimana sih cara inkub telur-telur ular lokal seperti lanang sapi ini oke mungkin cukup sekian video dari gue semoga video ini bermanfaat buat kalian semua kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar oh ya teman-teman ini tuh bukan jenis ular berbisa yang tadi gue unboxing ya mereka itu ular-ular non-venom atau tidak berbisa sama sekali dan aman untuk manusia tapi kalau digigit dia berdarah oke thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax